Jika pada soal diketahui resistor atau hambatannya senilai 10 ohm, lalu persamaan tegangan bolak-baliknya sama dengan 40 sin 20 T, dan yang ditanyakan adalah berapa arus rata-ratanya? Nah, untuk mengerjakan soal tersebut, kita harus memahami tentang konsep dan rumus dari arus rata-rata. Apa itu arus rata-rata? Apa itu arus rata-rata adalah nilai arus bolak-balik yang setara dengan arus searah untuk memindahkan arus listrik yang sama dalam waktu yang sama pada sebuah penghantar yang sama pula? Nah, persamaan matematis dari arus rata-rata ini adalah IR sama dengan 2 Imax dibagi dengan P, di mana IR ini adalah arus rata-ratanya, kemudian Imax adalah arus maksimalnya. Nah, dari persamaan tadi di atas yang sudah diketahui yaitu V sama dengan 40 sin 20 T. V sama dengan 40 sin 20 T. Oke, dari sini kita ketahui bahwa 40 ini adalah nilai tegangan maksimal. Nah, kita bisa mencari arus maksimal dari tegangan maksimal ini dengan rumus Imax sama dengan Vmax dibagi dengan R. Nah, karena nanti Imax ini akan digunakan untuk mencari arus rata-rata atau IRata-rata. Nah, kita langsung saja ya mencari Imax terlebih dahulu. Jadi, Imax-nya sama dengan 40 dibagi dengan R-nya tadi 10. Jadi, Imax-nya adalah 4 Ampere. Nah, dari Imax yang sudah diketahui ini nanti kita dapat langsung menghitung arus rata-rata. Jadi, 2 dikalikan arus maksimalnya 4 dibagi dengan P. Sehingga, hasilnya kita peroleh arus rata-ratanya sebesar 8 per P Ampere. Nah, jadi kita telah memperoleh jawaban akhir dari pertanyaan tersebut. Berapakah arus rata-rata? Arus rata-ratanya menilai dari perhitungan ini yaitu 8 per 4, 8 per P Ampere. Terima kasih telah menonton!